Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang menjelang suari dokter Selamat siang menjelang suari dokter Selamat siang menjelang suari dokter Apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Nah pasunan inspira kita akan ngobrol tentang asih dan tumbuh kembang anak Ini kira-kira apa sih kaitannya gitu ya Dan bagaimana untuk bisa sangkut pautnya gitu ya Oke Nah dokter bagaimana hari ini sehat semangat? Alhamdulillah semangat luar biasa Bagaimana pendengar sekalian? Pendengar semoga pasunan inspira juga sehat semangat untuk mendengarkan juga ya dokter Ini akan ngobrol soal asih dan tumbuh kembang anak pasunan inspira Jadi yang mau konsultasi sama dokter Mau takon-takon ke dokter sir panggung langsung saja Di 0823-2383-999-6 Nah kita akan ada waktu selama satu jam ke depan sampai di jam 4 sore nanti Untuk ngobrol dan juga takon-takon dokter spesialis anak kita Tentang asih dan tumbuh kembang anak Tapi sebelum kita bertanya Ini ada satu lagu Ternyata ini lagu ciptaan dari dokter sir panggung Benar dokter? Yang judulnya apa dulu? Lagu asli asli eksklusif? Ya betul Ini nanti perlu saya tanyakan nih bagaimana proses untuk lagu asli eksklusif ini bisa tercipta Tapi kita akan dengarkan bersama dulu pesanan inspira untuk anda selama siang menjelang sore Dan kita masih akan ada di takon-takon dokter Cek cek Masuk belum? Nggak ano Nggak kedengeran saya Enggak Ayo ibu beri asli eksklusif 6 bulan Gisi lengkap lebih hemat Anak sehat cerdas kuat Anak sehat cerdas kuat Ayo ibu asli Terima kasih Tak perlu ada tambahan Gisi lengkap lebih hemat Cek cik cek Nah udah Tadi belum Cukup asli untuk asli Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pada suatu hari. Saya itu sedang di mobil, terus biasakan pulang pergi kerja sendiri. Tiba-tiba kok ada ide gitu, ada ide untuk terbersih. Kok kenapa enggak ya? Edukasi yang selama ini saya berikan ke pasien, tiap hari kan kita mengedukasi pasien ya tentang ASI. Kenapa enggak jadi lagu ya? Saya berdendang sendiri, loh kok ada lagu gitu. Saya langsung menepikan mobil, saya setel rekaman, terus saya nyanyi-nyanyi sendiri sambil di jalan. Nah, tapi historinya ternyata setelah saya flashback gitu, ini kayak banget ceritanya ya. Enggak apa-apa ini udah kayak pencipta lagu nih ceritanya nih Bu. Siapa tau besok Ibu punya album ya, album lagu tentang kesehatan semua. Ini tinggal ngumpulin beberapa lagu lagi nih Bu, jadi satu album Bu. Amin, semoga mohon doanya. Semoga ya. Jadi ceritanya saya pernah ditugaskan, bertugas di Maluku, di Kabupaten Kepulauan Aru, itu Kepulauan Terluar. Kalau di peta itu di bawahnya Australia. Nah, di sana keadaannya miris sekali Mbak Mita, jadi ibu-ibu di sana tidak tahu tentang pentingnya ASI. Jadi, mereka kebanyakan nelayan ya, cari ikan. Ikannya dijual, dijual untuk beli susu. Karena penghasilnya sedikit, akhirnya di rumah tidak kebagian ikan. Dan hanya cukup untuk membeli susu untuk adik bayinya. Alhasil, di sana kasus gisi buruk banyak. Pneumoni yang sangat berat itu banyak. Diare yang berat juga banyak. Anak-anaknya kondisinya tidak bagus. Akhirnya, pada waktu saya di sana, hampir setiap hari setelah saya visit, kemudian di ruang rawat gabung, yang ibunya sehat, bayinya sehat, jadi bisa rooming in, bisa rawat gabung. Saya mengedukasi satu ruangan besar itu. Bahkan ada nenek, ada kakek, ada om, tante. Semua saya edukasi tentang ASI. Dan itu hampir saya lakukan selama sebulan penuh. Lama-lama, ASI-nya ke-ngiang-ngiang kebawah sampai di Jawa. Begitu. Akhirnya, iya ya. Ternyata ASI itu sangat penting. Sehingga, kalau masyarakat tidak tahu bagaimana masyarakat mau mengamalkan, mau memberikan ASI ke anak-anaknya. Akhirnya, pengalaman saya di sana, saya pun di sini, apa ya, tidak menganggap bahwa semua ibu itu sudah tahu. Saya anggap saja bahwa saya harus memberikan edukasi yang benar tentang ASI. Sehingga, kalau ada bayi, terutama bayi baru lahir, saya harus memberikan ibu edukasi tentang pentingnya ASI. Tentang bagaimana teknik menyusui yang baik. Dan ibu harus memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan, kemudian dilanjutkan 2 tahun. Hampir setiap hari itu saya ulang berkali-kali-kali, akhirnya di kepala itu apa ya. Sudah sampai hafali sendiri gitu ya ibu, ada ternyanyi yang sendiri. Iya, akhirnya teruslah jadi lagu gitu-begitu. Oke, akhirnya dulu sempat ada perjalanan di Kepulauan Aru, yang ternyata di sana harus beli susu padahal ASI itu murah dan mudah ya ibu. Iya, betul. Dan sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat, saya rasa ya, itu bukan hal yang, bukan sesuatu yang kita tuh ekstra sekali tuh enggak ya sebenarnya. Karena begitu saya mempraktekan, setiap hari saya edukasi gitu ya, ibunya langsung saya ajarkan, ibu coba ulangi, ASI itu apa? Satu, gisinya lengkap apa? Ibu, gisi lengkap, dokter gitu tuh. Terus yang kedua, punya set kekebalan, jadi anak enggak mudah sakit. Apa ibu coba ulangi, mengandung set kekebalan, bu dokter gitu kan? Terus lagi, murah, ibu Seng perlu beli. Wah, kalau mereka bilang tidak Seng. Bahasa sana ya, ibu. Bahasa Maluku sana, begitu. Jadi, ternyata mereka langsung nyantol bahwa, jadi ibu sekarang harus kasih bayi ASI, begitu. Oke, tadi ini sudah disampaikan sama bu dokter nih ya, bahwa ASI itu manfaatnya banyak. Seperti yang di Kepulauan Aru juga tahu bahwa gisinya lengkap, gitu ya. Nah, ini gisinya lengkap itu mengandung apa saja sih sebenarnya bu ASI ini? Iya, oke, jadi kalau kandungan gisinya ASI itu paling lengkap. Dia mengandung karbohidrat, kemudian karbohidrat utamanya itu dari laktosa, mengandung protein yang lebih mudah dicerna, mengandung asam lemak yang asam lemaknya bahkan membantu kecerdasan otak. Jadi, mengandung asam lemak DHA dan AA, kemudian mengandung oligosacarida, kemudian mengandung elemen, mineral, vitamin, kemudian ada keuntungan-keuntungan yang lain, yaitu selain zat gisinya sudah kita tidak ragukan lagi ya, mengandung tadi kekebalan, karbohidrat, protein, lemak, kemudian zat besinya lebih mudah dicerna, lebih mudah diserap, walaupun dia kandungannya lebih sedikit, tapi lebih mudah untuk diserap. Nah, kemudian ada keuntungan-keuntungan lain dengan pemberian asih ini. Jadi, satu, murah, Ibu tidak perlu beli, gitu kan. Yang kedua, dia sudah higienis loh, sudah bersih, tidak perlu cuci-cuci botol, karena langsung. Kemudian berikutnya, meningkatkan bonding Ibu sama anak. Iya, kemudian yang kontak pertama pada waktu bayi baru lahir, inisiasi menyusu dini, dalam satu jam pertama dilatakkan ke dada ibu, itu meningkatkan keberhasilan asih eksklusif. Kemudian yang berikutnya, ada bakteri baik yang ikut masuk ke saluran cerna bayi, sehingga meningkatkan imunnya juga. Selain kolostrum itu, set gizinya, untuk kandungan imunoglobulinnya, kekebalannya sangat tinggi, sehingga membantu mencegah bayi dari infeksi. Begitu. Oke, wah ternyata ini asih gizinya lengkap banget, jadi dari karbohidrat, vitamin, mineral, asam lemak, semuanya sudah terkandung dalam asih. Itulah kenapa asih itu penting untuk bayi. Dan juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Tadi seperti disampaikan Bu Dr. Sir Panggung, bahwa ini ada bakteri baik nih. Dan penting juga ternyata inisiasi menyusu dini ya Bu ya? Menyusu. Oh iya, inisiasi menyusu dini. Nah selain itu juga murah dan praktis. Nah ini kalau di Kepulauan Arun, daripada uangnya buat beli susu, mending buat beli ikan ya Bu ya? Susunya asih eksklusif gitu ya? Iya, lebih hemat. Lebih hemat. Gizi lengkap, lebih hemat. Nanti hapalin ya Mak Minah. Hapalin ini saya udah terngiang-ngiang nih Bu. Jangan lupa di subscribe ini, Youtubenya Ibu Sir Panggung, ada lagu asih eksklusif ya. Saya bikin juga lagu teknik menyusui. Ada teknik menyusui? Iya, karena kebetulan belum sempat bikin video klip, jadi belum saya promosikan. Tapi nanti kita boleh denger lah ya Bu. Boleh, boleh. Nah tadi sudah disebutkan oleh Bu Dokter, ini kandungan-kandungan asih. Selain tadi Bu, mungkin masih ada lagi kah manfaat atau mungkin kelebihan dari asih? Selain gizi lengkap, kekebalan, murah, praktis, apakah masih ada lagi hal baik yang terkandung dalam asih? Oke, hal baiknya begini. Saya mungkin ceritakan sedikit ya. Jadi saya baca jurnal yang dijadikan rekomendasi oleh WHO, Badan Organisasi Kesehatan Internasional. Jadi asih ini merupakan satu hal yang terbukti bisa menjaga keberlangsungan hidup dan kesehatan anak. Nah kemudian mungkin saya menyebutkan bahwa asih, disini disebutkan asih mencegah setengah keseluruhan episode dari diari pada anak. Kemudian sepertiga episode infeksi saluran pernafasan, asih mencegah 72 persen hospitalisasi karena diari dan 57 persen hospitalisasi karena infeksi pernafasan. Kemudian asih bisa juga mencegah maloklusi gigi. Ini besar loh kejadiannya. Dia bisa mencegah 68 persen gigi yang maloklusi, yang tidak rap, yang tidak cantik ya. Mungkin karena dot ya biasanya ya. Ya, bisa. Kemudian asih menurunkan kejadian obesitas dan overweight pada anak sebesar 13 persen. Kemudian menurunkan 35 persen kejadian diabetes mellitus. Meningkatkan IQ sebanyak 7 poin. Dan asih menurunkan kejadian leukemia 19 persen pada anak. Leukemia ini merupakan keganasan dari sel darah putih dan merupakan kanker terbanyak pada anak. Begitu, Mbak Mita. Oke, artinya ini memang sangat penting sekali asih ini juga untuk kekebalan tubuh dan terhindar dari berbagai penyakit. Termasuk ini tadi gigi juga, penemunia juga ya, Bu. Oke, nah ternyata itu dia pesona inspira pentingnya bagaimana bisa memberikan asih untuk anak-anak tercinta. Nah, sekarang kita balik ke lagu Asih eksklusif. Nah, sebenarnya seberapa penting Asih eksklusif nih, Bu? Penting sekali. Jadi, seberapa penting bahkan disebutkan bahwa Asih eksklusif itu bisa menurunkan kematian. Jadi, berdasarkan penelitian, kematian bayi kurang dari 6 bulan yang tidak mendapatkan Asih itu lebih tinggi dari bayi yang hanya mendapatkan Asih saja. Bahkan angkanya bisa 3,5 sampai 4 kali lipat. Dan dari hasil kajian, disebutkan bahwa di tingkat universal, pemberian Asih, khususnya Asih eksklusif, itu bisa menjaga sebanyak 823 ribu kematian per tahun. Luar biasa. Kalau kita masih PR besar bahwa kematian bayi masih tinggi, Jadi, Asih ini bisa menjadi salah satu cara yang efektif untuk mencegah kematian. Oke, ini penting dan manfaatnya untuk si ibu dan juga untuk si bayinya juga. Tadi kita belum bicara tentang ibu ya. Nanti saya sampaikan manfaat untuk ibu. Oke, nanti akan ada disampaikan. Nah, mungkin ini untuk Asih eksklusif tadi sudah diberikan, sudah disampaikan bahwa ini penting untuk 6 bulan ini ya bu ya. Kalau misalnya di 6 bulan ini ternyata sudah dikasih minum air putih, itu sudah dikatakan Asih eksklusif juga nggak sih bu? Harusnya Asih eksklusif itu tanpa pemberian makanan atau minuman tambahan, termasuk air putih. Oke, jadi Asih aja. Asih aja, namanya juga eksklusif ya bu ya. Jadi memang khusus untuk Asih aja. Jadi untuk ibu-ibu di rumah nih, ada yang mungkin kadang nggak sabar ya bu, pengen keburu, nyuapin gitu ya, pengen keburu, aduh ini kasihan nggak sih, takutnya nggak kenyang gitu. Tapi ternyata 6 bulan ini adalah waktu yang pas dan ideal untuk Asih eksklusif. Ya, karena kebutuhan bayi sampai umur 6 bulan, itu sudah tercukupi semuanya full dari Asih. Baru setelah usia 6 bulan, dia ada gap kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan pemberian Asih saja, makanya rekomendasinya setelah 6 bulan, baru diberikan makanan pendamping Asih. Dan Asihnya dilanjutkan sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Wah, ini ternyata pesona inspira, penting sekali memberikan Asih. Ini murah dan mudah. Ini kandungannya kalau sama susu formula, lewat ya Bu ya, susu formula ya Bu ya? Tetap tidak bisa menyaingi Asih. Tidak bisa menyaingi Asih. Tapi susu formula bisa diberikan mungkin setelah 6 bulan, mungkin untuk pendampingan atau bagaimana biasanya nih Bu? Sebenarnya kalau Asihnya masih bagus, masih cukup Asih saja. Setelah 2 tahun baru dikasih susu formula. Ya, kan sayang. Karena gisinya bagus, bisa cegah infeksi, bisa bikin pinter, kan? Kenapa? Kenapa harus pakai susu formula? Mahal-mahal ya dokter ya? Nanti aja setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun. Apalagi kalau malam-malam, kalau dedek bayinya rewel, nggak usah perlu bikin susu, bangun gitu, repot. Tapi tinggal kita kasih aja ya dokter ya? Ya, tinggal buka. Tinggal buka. Oke. Nah dokter, ini bagaimana untuk ibu sendiri nih sekarang? Ibu bisa menghasilkan kandungan Asih yang baik. Apakah setiap ibu ini memiliki kandungan Asih yang berbeda-beda nih dokter? Ya, jadi kandungan Asih itu sudah standar ya. Makanya yang penting memang ibu itu harus memenuhi asupan gisinya dengan baik. Sehingga bisa menghasilkan Asih yang cukup dan berkualitas. Jadi, ibu harus makan yang berkisi-kisi sehat seimbang, kemudian minum yang cukup, kemudian istirahat cukup, dan jangan lupa bahwa Asih itu harus diberikan paling sedikit 3 jam sekali. Jadi, kalau ibu terpisah dari bayi, 2-3 jam harus dikosongkan payudaranya, harus melakukan pumping. Karena kalau Asih penuh nanti menghambat produksi yang berikutnya. Tetapi kalau kandungan Asih itu sudah terstandar. Jadi, artinya ibunya makan apa gitu ya, nanti yang dikeluar di Asih juga sesuai sudah zat gisinya itu sudah standar. Tinggal nanti ibu itu perlu gimana caranya menjaga asupan supaya kualitas Asihnya dan produksinya tetap terjaga. Artinya, kalau misalnya ibunya sendiri kurang gisi gitu ya, nutrisinya tidak memenuhi. Nanti kan badan ibunya juga kurus ya, kemudian karena kondisi kesehatannya tidak bagus, otomatis produksi Asih juga bisa ikut berpengaruh. Oke, ini artinya ibu ini harus memperhatikan, kayak tadi kalau misalnya harus pumping, waktunya pumping juga dipumping gitu ya dokter ya. Iya, karena kalau tidak diberikan dalam waktu 3 jam, dan Asihnya penuh, bayu darah penuh, akan ada umpan balik negatif. Jadi produksi Asihnya, respon di otak itu, oh ini Asihnya penuh nih, masih cukup, jadi dia tidak produksi lagi. Jadi, untuk menjaga biar produksinya tetap banyak, kalau ibu terpisah dari bayi, maka kosongkan payudara 2-3 jam sekali. Begitu. Oke, baik. Semoga Pesona Inspira semakin semangat untuk memberikan Asih, khususnya Asih eksklusif untuk anak-anak tercinta. Dan kita masih akan tanya-tanya lagi, takon-takon kepada dokter Sir Panggung, tapi kita akan kembali setelah yang satu ini, jadi tetap di 92,1 FM Radio Pesona Stasiun Informasi. Terbaikmu. Takon-takon dokter. Pesona Inspira kembali lagi, 92,1 FM Radio Pesona Stasiun Informasi. Terbaikmu masih di takon-takon dokter Wonosobo. Dan takon-takon dokter Wonosobo ini, bersama ibu dokter Sir Panggung, spesialis anak, dokter spesialis anak Wonosobo. Ini juga bersama ikatan dokter Indonesia Wonosobo. Nah, kita masih membahas tentang Asih dan juga tumbuh kembang anak. Tadi sudah membahas tentang Asih nih ya, sedikit banyak sudah dijelaskan sama dokter. Nah, ini kita akan sesuai dengan tema kita nih, bahwa hari ini kita ngomongin tentang Asih dan tumbuh kembang anak. Sebenarnya, apa sih keterkaitannya itu antara Asih dan juga tumbuh kembang anak dokter? Oke, pertanyaannya bagus. Apa keterkaitannya? Ini berkaitan sangat erat. Jadi yang pertama tadi, untuk anak bisa tumbuh. Tumbuh itu kan lebih ke proses fisik ya, Mbak Minta. Jadi, untuk anak bisa tumbuh, dia memerlukan nutrisi yang adekuat. Nah, nutrisi yang adekuat ini sudah didapat dari Asih. Pada 6 bulan pertama, kalori maupun semua kandungan gizi yang ada dalam Asih bisa memenuhi 100% kebutuhan anak. Kalau Asihnya dengan jumlah yang cukup ya, dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang baik, itu bisa untuk memenuhi kebutuhan anak selama 6 bulan. Ada beberapa kasus, ini karena hanya kasus-kasus yang sedikit ya, kondisi-kondisi khusus, di mana kadang-kadang anak perlu tambahan, tapi itu atas indikasi medis. Jadi, karena itu hanya sebagian kecil, saya tidak usah perpanjang ya. Yang berikutnya, kita juga harus ingat bahwa untuk tumbuh dengan baik, selain faktor pemenuhan kebutuhan, juga ada faktor pengeluaran. Jadi, untuk tumbuh dengan baik, anak harus positif untuk pemenuhan kebutuhan kalorinya. Misalnya, ada hal-hal di mana kebutuhan energi anak itu menjadi meningkat. Contohnya adalah infeksi, infeksi kronis. Dalam hari ini, misalnya infeksi tuberkulosis, atau sering diari berulang. Sehingga, akhirnya, metabolismenya dia lebih aktif, dia katabolismenya meningkat. Jadi, walaupun kadang anak makannya cukup, tapi ada, dia dapat infeksi kronis, akhirnya tidak seimbang. Akhirnya, anak tidak jadi tumbuh dengan baik. Nah, ini kita kembali ke ASI ya. Kenapa kok hubungannya ASI dengan tumbuh kembang? Itu korelasinya bagaimana? Sangat erat. Satu, ASI memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, dan secara penuh pada 6 bulan pertama, selanjutnya pada umur di atas 6 bulan, sampai 2 tahun, itu ASI masih dilanjutkan, tetapi sudah dengan makanan pendamping ASI, karena sudah ada gap pemenuhan kebutuhan nutrisinya. Di atas 6 bulan, anak sudah tidak cukup, kalau hanya diberikan ASI saja. Sehingga perlu makanan pendamping ASI yang bergisi. kemudian itu satu dari pemenuhan nutrisi. Yang kedua dari pencegahan infeksi. ASI ini terbukti, tadi ya, mencegah pneumonia, diare, hospitalisasi, dan yang lain-lain, dengan karena kandungan imunoglobulinnya, kandungan set kekebalannya. Sehingga, kalau anak dapat nutrisi baik, dan dijegah infeksinya, maka pertumbuhannya akan optimal. Kemudian yang berikutnya, ketumbuh-kembang. Tadi tumbuh, sekarang kita kembang. Kalau kembang itu lebih ke kemampuan secara mental emosional, dan kepandean. ASI ini, yang pertama, dia mengandung asam lemak, yang bisa mendukung perkembangan otak, DHA dan AA. Kemudian yang berikutnya, stimulasi pada waktu proses ibu dan bayi menyusui, itu juga meningkatkan kecerdasan anak. Yang berikutnya, bonding antara ibu dan anak makin erat, itu juga sangat mendukung perkembangan anak. Dan bahkan, dari hasil penelitian, dengan pemberian ASI, bisa meningkatkan poin IQ. Tadi sebanyak 7 poin. Lumayan tinggi ya, 7 poin. Nah, ini sekarang kita kaitkan lagi, sama stunting. Kaitannya gimana? Nah, kalau stunting, itu kan perawakan pendek. Nah, saya jadi, agak ternyang nih, lagi bikin lagu stunting. Sebenarnya ini, dokter sedang berbicara, namun di otak dan di hati, ini masih sambil berirama ya. Jadi, saya dapat sedikit irama. Stunting, stunting, apa itu stunting? Stunting, no. Wah, ini sudah jadi, jadi ref nih, dokter ya. Nah, jadi, kemudian, karena stunting ini, masih menjadi permasalahan besar kita ya. Secara nasional, jadi kalau stunting itu adalah perawakan pendek, di situ ada dua komponen, karena kekurangan nutrisi, ini kayak guliah ya. Iya, saya mahasiswanya nih, dokter. Saya belajar ya, Dek. Yang kedua, ada proses infeksi kronis. Jadi, komponen dari penyebab stunting itu, satu, malnutrisi, pemberian nutrisi yang tidak baik. Yang kedua, karena infeksi. Nah, asik itu, cegah dua-duanya. Makanya, saya bilang, kenapa kok saya, gencar sekali, mengkampanyekan asik. Bahkan, kita, saya dan teman-teman, bergabung dalam satu, komunitas, namanya komunitas Terate Onosovo. Jadi, kita singkat Terate, singkatannya, teman, relawan, tangguh, anak ibu. Wuih, teman, relawan, tangguh, anak ibu. Iya, kenapa kita sebut tangguh? Karena sebagian besar dari kita adalah, terutama, petugas kesehatan, yang masing-masing profesional di bidangnya. Ada dokter, dokter spesialis, ahli gisi, fisioterapis, perawat, bidan, dan yang lain-lain juga ada dari masyarakat awam. dan kita memang masih belum terlalu banyak ekspos ya, tapi kita kemarin di pada waktu ulang tahun kita yang kedua, kita sudah membuat 3.000 kalender berisi edukasi tentang ASI, dan ini kita distribusikan di seluruh Kabupaten Wonosobo. kita bekerja sama dengan PKK Kabupaten. Dan, semoga kami diberikan kekuatan untuk berbuat lebih banyak lagi. Oke, wah keren sekali nih dokter ya. Oke, nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ini penting untuk tumbuh dan kembang. Tidak hanya tumbuh, tapi juga perkembangannya juga ya dokter ya. ASI ini. Jadi ada inputnya, ada outputnya juga. kalau misalnya ASI, tapi tadi juga kalau metabolismenya tidak bagus juga. Gimana gitu ya dokter ya? Iya, jadi antara kebutuhan, misalnya kebutuhan itu kan dari asupan ya, pemenuhan asupannya, tetapi di lain sisi ada peningkatan katabolismenya dari infeksi, itu akhirnya pertumbuhannya juga tidak bagus. Jadi kita harus balance antara pemenuhan asupan nutri, kita juga kontrol adanya infeksi. Nah, ASI itu support dua-duanya. Nutrisinya oke, sudah paling lengkap, paling baik. Kemudian cegah infeksi juga. Sehingga saya bilang begini, kalau kita bisa tingkatkan cakupan ASI eksklusif, di angkat kita kan masih sekitar 37 persen, Mbak Mita. Jadi bahkan di tingkat global pun, di tingkat internasional, angkanya masih di bawah 40 persen. Artinya memang untuk pemberian ASI eksklusif masih menjadi PR ya. Madal, kalau kita concern, semua bayi kita kasih ASI, ASI eksklusif, akan banyak sekali masalah yang bisa kita cegah. Karena kematian Mbak Lita itu terutama yang pertama dari penemoni, dan yang kedua adalah diare. Sementara tadi bahwa ASI bisa menurunkan setengah episode diare pada anak, menurunkan sepertiga episode infeksi saluran pernafasan, dan mencegah hospitalisasi. Artinya anak yang dapat ASI, khususnya ASI eksklusif, itu kalau sakit tidak perlu berat, tidak perlu mondok, dan berikutnya tidak perlu ada kematian. Jadi masih apa ya, saya bilang kalau kita memang perlu semua membuka mata hati, karena ternyata orang tahu loh, bahwa ASI itu penting, ASI itu eksklusif berapa bulan, 6 bulan, kenapa Ibu tidak kasih ASI? Kadang jawabannya tersenyum. Dan yang berikutnya, salah satu, ini kadang-kadang saya agak melebar, tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Salah satu keberhasilan menyusui, adalah yang pertama tadi di IMD, inisiasi menyusudini, dan yang kedua, di teknik dan perlekatan. Jadi teknik menyusui, itu kayak saya bilang, itu kayak kita beli perangkat elektronik, ada manual instruction-nya, jadi kalau kita tidak baca petunjuk pemakaiannya, kita bingung. Begitu juga yang terjadi di masyarakat. Masyarakat tahu, ingin memberikan ASI, tapi tidak tahu caranya kasih yang betul itu bagaimana. Sehingga akhirnya kemarin, kita membuat kalender itu, bersama dengan salah satu itemnya adalah, teknik menyusui yang benar. Nah terus, akhirnya karena setiap hari, saya edukasi seperti itu, jadi lagu juga. Tara-ra-ra. Langsung aja deh, kita dengerin lagunya, seperti apa teknik menyusui, dari penciptanya langsung ini, dokter, spesialis anak wanasobo, dokter Sir Panggong. Ini dia. Ayo ibu menyusui, atur posisi, atur posisi, dan belakatan. Di dekat erat bayi, kepala bahu sejajar mulut, bayi buka lebar. Di tempel bayu darah, bibir bawah, terputar keluar. Dari lahir sampai enam bulan, hanya asis saja, asis kusus, enam bulan. Ayo ibu menyusui, atur posisi, dan pelakatan. Ibu dekat erat bayi, kepala bahu sejajar mulut, bayi buka lebar. Degu, tempel bayu darah, bibir bawah, terputar keluar. Dari lahir sampai enam bulan, hanya asis saja, asis kusus, menang bulan. Asis eksklusif, enam bulan. Itu dia lagu teknik menyusui, Asis eksklusif, enam bulan. Saya langsung hafal loh dokter. Suaranya Mbak Mita bagus. Aduh, mungkin ini kalau untuk lagu selanjutnya bisa bu. Saya nyanyi. Siap. Ini tadi lagu teknik menyusui dari dokter Rastir Panggung. Ternyata ini memang penting ya dokter ya, untuk bisa memberikan as yang berkualitas juga, agar memang gizinya memang tersalurkan tepat kepada sang bayi. Nah, ini biasanya ini kayak ada mitos enggak sih dokter? Kayak kalau mau menyusui itu kayak diputer-puter dulu, diuyek gitu apa sih? Biar katanya, biar nyampur lah atau apa. Nah, itu sebenarnya fakta atau mitos nih dokter? Jadi, kalau asis yang pertama keluar itu kan pening ya, kadang-kadang. Itu namanya formil. Kemudian nanti setelah menyusu sekitar 10-15 menit, baru keluar asis yang dalam handmilk. Itu memang kandungannya itu beda. Jadi, sebenarnya bukan terus diuyek-uyek terus biar nyampur gitu. Memang asisnya seperti itu. Yang pertama keluar itu lebih banyak cairan, elektrolit. Makanya kenapa? Supaya bayi dapat kandungan semua, baik formil maupun handmilk-nya, itu menyusu paling sedikit 15 menit. Jangan sebentar terus dilepas. Sebentar terus dilepas itu enggak efektif. Untuk dapat kandungan gizi yang cukup. Jadi, memang untuk asis seperti itu. Jadi, pertama keluar dulu banyak cairannya, elektrolitnya. Jadi, kandungannya berbeda antara kandungan yang pertama, formil dan handmilk. Yang berikutnya nanti akan banyak asam lemaknya, proteinnya. Sehingga sekali menyusu, durasinya minimal 15 menit. Begitu. Oke, jadi ini kalau misalnya lagi menyusu yang pertama, itu air susunya terlihat agak jernih, itu enggak masalah ya dokter. Enggak masalah. Enggak apa-apa, tetap dikasihkan aja. Kalau ada yang bilang itu encer, itu air, enggak ada kandungannya. Terus dibuang. Terus dibuang itu salah ya dokter. Karena itu ada kandungan elektrolit yang tadi disampaikan oleh dokter. Cairan, elektrolit. Itu penting ya, personal inspiration. Jadi, kayaknya enggak usah diputer-puter, enggak usah diuyek gitu. Kalau orang Jawa ada mitos yang seperti itu, itu ternyata mitos saja. Dan yang baik, enggak apa-apa. Yang masih jernih ini dikasihkan kepada sang bayi. Oke, ada pertanyaan yang masuk nih dokter. Dari Ibu Endah di Wonosoba aja. Ini mau tanya nih, Ibu yang stres kenapa bisa mempengaruhi ASI? Dan bagaimana solusinya untuk memberikan ASI yang berlimpah dan kualitas yang baik? Ya, jadi ASI itu, Ibu Endah ya. Jadi, untuk pemberian ASI, itu memang semua komponennya, termasuk dukungan kepada Ibu menyusui, itu sangat penting. Karena kalau ibunya stres, ASI itu kan produksinya atas instruksi dari otak. Jadi, kalau otaknya sedang, kondisi mentalnya sedang enggak bagus, ibunya sedang banyak pikiran, itu bisa memang menghambat. Jadi, umpan balik negatif. Sehingga, kenapa kita semua itu penting untuk memberikan dukungan emosional terhadap Ibu menyusui, supaya ibunya tenang, sehingga ASI-nya bisa keluar. Dan, apa istilahnya, untuk hormon yang memproduksi ASI, itu hormon prolaktin yang meningkatkan produksi ASI, itu tidak terhambat. Kemudian, tadi untuk ASI berlimpah, resepnya adalah, satu, Ibu harus menyusui sesering mungkin, paling sedikit 2 jam sekali. Yang kedua, teknik menyusuinya harus betul, karena kalau teknik menyusui dan perlekatannya tidak baik, maka ASI yang keluar bisa sedikit. Jadi, mungkin saya sampaikan secara singkat, jadi, pada waktu Ibu mau menyusui, nah, kapan-kapan saya tak membuat peraga, ya, itu seluruh badan bayi ditopang. Ini dibayangkan saja ya, Bu, karena kita lewat. Jadi, seluruh badan bayi ditopang, seluruh badan bayi menghadap Ibu, perut bayi nempel ke perut Ibu, kemudian, kepala, telinga, dan bahu satu garis lurus. Kemudian yang berikutnya, untuk perlekatan, mulutnya bayi kebuka lebar, kemudian, hitam-hitam yang di atas, areola, itu kelihatan lebih banyak, bibir bawah bayi terbuka keluar, kemudian dagunya nempel ke payudara. Jadi, nanti pada waktu Ibu menyusui, kalau misal dalam posisi tidur, bayinya juga miringnya sama, prinsip posisi dan perlekatannya harus dapat. Karena kalau tidak betul posisi dan perlekatannya, maka, as yang keluar sedikit, kemudian putihnya gampang lecet. Kemudian, Ibu harus memperhatikan asupan nutrisi dan cairan. Jangan lupa istirahat cukup, dan hindari stres. Jadi, dukungan dari keluarga ini sangat penting. Begitu. Oke, artinya tadi semoga Bu Endah pertanyaannya terjawab, bagaimana solusinya? Solusinya ini adalah support sistem dari orang-orang terdekat. Keluarga apalagi. Jadi, kalau misalnya stres, ini dihilangkan dulu stresnya, karena ini fokus pada anak saja, untuk bisa memberikan asih yang berkualitas. Tadi sudah disampaikan oleh dokter, ini ternyata pelekatan kayak skin to skin juga, ini perut bayi menepal perut ibu itu juga mungkin bisa kayak apa ya dokter, memberikan batin ceritanya gitu ya. Kontaknya sentuhannya juga bagus. Kontak sentuhan. Nah, selanjutnya ini, karena waktunya sudah hampir habis nih ya, apakah, tadi kan karena dokter ini sudah bikin lagu stunting gitu ya, nah apakah ini asih eksklusif, dan tumbuhkan bang anak, ada korelasinya lagi dengan stunting nih dokter? Ya, jadi asih itu merupakan salah satu cara yang efektif untuk menjaga keberlangsungan hidup, dan kesehatan anak, yang sudah tidak diragukan lagi, direkomendasikan bahkan oleh Badan Kesehatan Internasional. Dan asih itu dengan segala manfaat, kebaikan, kandungan zat gisi yang lengkap, dan dia mencegah infeksi, sehingga sangat penting dalam pencegahan stunting. Jadi kalau ibu-ibu pengen anaknya sehat, kuat, pinter, terhindar dari stunting, cerdas, kita kan pengennya nanti di 2045 kita punya generasi emas ya, harus dimulai dari sekarang. Jadi jangan ragu lagi dengan manfaat asih, karena segala kebaikan asih yang diberikan Tuhan, itu semuanya baik untuk kesehatan anak kita. Oke baik, jadi memang penting banget ini, karena asih ini kandungannya luar biasa untuk kecerdasan, jadi semakin banyak bayi di Indonesia, maksudnya di Wonosobo, minum asih, mengkonsumsi asih eksklusif, ini maka akan semakin banyak lahir generasi-generasi bangsa, yang cerdas dan berkualitas ya dokter ya. Ya, amin. Amin. Baik, satu lagi pertanyaan, yang masuk bagaimana dokter, untuk saya sebagai ibu, yang seorang wanita karir, bisa tetap memberikan asih eksklusif untuk anak? Ya kuncinya tadi, begitu ibu terpisah dari bayi, misalnya pada waktu ibu masih, ini saya kembali ya, pada waktu baru melahirkan masih dapat cuti ya, itu ibu persiapkan, sebaik mungkin, ibu menyusui yang sesering mungkin, betul-betul eksklusif, jaga semua kondisi yang tadi kita bahas ya, kemudian kalau asihnya masih berlimpah, ibu bisa pumpa asihnya, ibu bisa keluarkan, kemudian disimpan, untuk cadangan pada waktu nanti ibu bekerja. Dan yang berikutnya adalah, pada waktu ibu sudah masuk kerja kembali, jangan lupa, untuk melakukan pumping, minimal 3 jam sekali. Jadi kalau misalnya ibu kerja, durasnya berapa ya mbak, dari jam 8 sampai jam 4 itu? 8 jam. 8 jam berarti minimal, kalau 8 jam 2 sampai 3 kali. Itu untuk menjaga, supaya produksi asih tetap banyak. Yang berikutnya, tetap jaga kondisi fisik, supaya tidak terlalu capek, dan beban mental emosionalnya tinggi. Kemudian, yang berikutnya adalah, memberikan asih perah, jangan menggunakan dot. Jadi pemberiannya dengan sendok, karena kalau pemberian asih dengan dot, nanti menyebabkan bayi bingung puting. Nah, kalau bayinya bingung puting, nanti tidak mau netek ibunya. Akhirnya nanti, lama-lama asihnya, mau tidak mau jadi lama-lama berkurang. Dan pada waktu ibu sedang, tidak bekerja di rumah, susui sesering mungkin. Itu salah satu kunci keberhasilan, menyusui pada ibu bekerja. Oke, ini mungkin sebenarnya, menjadi problematika ibu-ibu, yang mungkin bekerja, harus karir, kadang ada yang malus repot juga, kadang ada yang waktunya susah juga, mungkin ini jadi problem juga, dokter ya. Nah, tapi mungkin saya ingin tanyakan, ada mungkin ya dokter, kadang yang tidak keluar asinya, nah itu sebenarnya faktor apa, dan bagaimana cara mengatasi dokter? Oke, jadi kadang-kadang, ada perlu diberikan obat, untuk memaju keluarnya asih, itu atas resep dokter. kemudian distimulasi dengan, bisa dengan dibantu relaksasi, kemudian pijat oksitosin, kemudian baiknya disusukan, tapi kadang-kadang ada yang perlu terapi, dengan medikamentosa, terapi obat, begitu. Iya, jadi ini ada, dipacu dulu gitu, untuk bisa keluar asinya. Tapi yang pasti ini happy, selalu kuncinya ya dokter, sepertinya ya dokternya. Dan mulai dari inisiasi menyusu dini, jadi sebenarnya, pemahaman tentang asih, sudah dipersiapkan sejak kehamilan, di kelas ibu hamil, kemudian pada waktu melahirkan, inisiasi menyusu dini, dan dilanjutkan dengan pemberian asih. Iya, dan tidak terasa, kita sudah satu jam, ngobrol-ngobrol, dan kita sudah memasuki penghujung acara, dokter silahkan closing statement, dari dokter atau pesan, yang ingin disampaikan, untuk pesona Inspira, silahkan. Iya, ibu-ibu sekalian, dan keluarga, mari berikan asih eksklusif, enam bulan, pada putra-putri ibu, dilanjutkan, sampai dengan dua tahun, dan untuk penjagaan stunting, jangan lupa, untuk memberikan MPAC berkisi, imunisasi, dan pemantuan tumbuh, kembang anak secara baik. Asih eksklusif, cegah stunting. Asih eksklusif, cegah stunting. Hey, keren. Sayang lagunya belum ada ya, dokter, jadi belum bisa diputer nih, stuntingnya nih. Ditunggu, ya harusnya nih sekarang, kalau singnya pakai cegah stunting, terus lagunya stunting. Besok undang saya lagi aja, maka. Besok undang lagi, harus ya dokter ya. Nah itu dia, pesona Inspira, sudah di, banyak sekali pengetahuan, yang bisa kita dapatkan, dari dokter spesialis anak Wonosobo, yang tergabung dalam, ikatan dokter Indonesia, kita sudah membahas tentang, asih dan tumbuh kembang anak. Keren sekali, luar biasa sekali, Anda bisa dengarkan lagi nanti di Youtube, di Pesona FM Wonosobo, pagi yang mungkin ketinggalan, baru gabung, tapi eh ketinggalan, nanti bisa dengarkan lagi, di Youtube, di Radio Pesona, di at Pesona FM Wonosobo ya. Dan, terima kasih untuk yang sudah bertanya juga, kita ketemu lagi di acara yang sama, di lain kesempatan. Terima kasih dokter. Terima kasih. Sukses selalu, dan ditunggu lagunya lagi nih dokter. Insya Allah. Dan jangan lupa pesona Inspira, gelorakan, dan kita harus selalu, berikan asih, untuk anak-anak tersinta, asih eksklusif, dan juga asih yang diteruskan, sampai usia anak 2 tahun, karena, bagus untuk tumbuh kembang anak, dan bisa mencegah stunting. Demikian, Takon-takon dokter, edisi hari ini, Senin, dan kita ketemu lagi, pastinya dengan topik-topik lainnya, jadi pastikan tetap di 9,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Terima kasih dokter, sampai jumpa lagi. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan saya, Mita Denner, sumber pamitwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!